Isu merebaknya kasus penculikan anak-anak muncul di Kota Palu beberapa pekan terakhir. Hal ini membuat pemerintah Kota Palu melakukan berbagai langkah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kasus penculikan anak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggiatkan patroli rutin di seluruh wilayah Palu dengan jarak yang telah diatur dari pagi hingga malam. Menurut Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, setiap kantor kecamatan di Palu akan ditempatkan Pol PP untuk membantu keberadaan linmas dan mendampingi warga yang berinisiatif melakukan ronda di lingkungan rumah masing-masing kecamatan. Ini juga akan membantu memastikan lingkungan, situasi, dan hal yang kemudian mengkhawatirkan kita juga akan terpantau dengan baik. Kita berusaha seoptimal mungkin. Sudah diatur waktunya, mulai dari pagi sampai dengan malam. Dan tentunya juga kita berharap ya, perhatian dari orang tua itu memastikan anak-anak kita. Jadi kita antar ke sekolah, pastikan bahwa mereka kita jemput. Kemudian juga memperhatikan ketika anak-anak kita bermain di lingkungan. Tapi kita tenanglah menyikapi hal ini. Saya pikir juga anak-anak kita suka. Karena juga anak-anak kita juga jauh lebih faham, lebih cerdas. Sehingga bagaimana kita memberikan pemahaman, pengetahuan kepada anak-anak kita. Selain itu, Hadianto juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu agar segera mengeluarkan surat edaran terkait isu tersebut. Para orang tua juga diingatkan untuk terus mengawasi anak-anaknya, baik di sekolah maupun di lingkungan lainnya. Rian Saputra, TVRI, Sulawesi Tengah.